Langkahnya adalah, ini langkah pertama ini, ini sangat efektif. Bayangkan coba, mereka sendiri nggak tahu kejadian saja. Mereka waktu pertama kali disebutkan kecelakaan tunggal, yang mengatakan itu adalah oknum polisi, padahal motornya nggak rusak, handphone-nya nggak rusak. Jadi dari awal ini sudah ada sesuatu kekurang seriusan penanganannya. Tapi perlu dijelaskan dulu, Pak Uthman, bahwa polisi minta diotopsi, kan? Dari pihak pengadilan. Dari pihak pengadilan, diambil agima itu diotopsi. Diotopsi ya? Iya, karena itu ada dalam cerita virus. Oke, terus gimana-gimana? Coba. Jadi, waktu yang memerintahkan otopsi itu siapa? Dari pihak pengadilan, katanya suruh diotopsi biar menguatkan kenyataan bahwa memang di dalam kemaluan korban, jadi diotopsi sesudah berapa lama? Meninggal. Diotopsi sembilan hari. Oh, bukan pengadilan dong. Oh, berapa? Yang memerintahkan siapa ya? Pokoknya ada perintah otopsi. Sembilan hari sudah meninggal. Iya. Oke. Kan belum sampai ke pengadilan. Tapi akhirnya diotopsi benar bahwa memang adalah bukti pengadilan ada. Ada. Termasuk pembarkosaan juga ada. Oke. Sekarang, silahkan bertanya. Dari mana? Mungkin bang, beri paragraf, bang. Saya mau nanya, kita langsung minta. Pertama, terkait Kolda Jabar yang sudah merilis DPO, dan itu kan sudah viral di DPSS. Bapak, biasanya 6 tahun, tapi ciri-cirinya tetap berujuk kepada tahun 2016. Sekarang, 6-8 tahun pasti ada perubahan. Nah, itu seperti viral, jadi olok-olokan, bahkan setelah wajahnya pun tidak diperlihatkan. Nah, banyak lagi di sini yang mau pertanyakan, ini serius nggak sih Kolda Jabar untuk mengusut ini? Nah, kalau dari sudut Tadang Malphat, bang, 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 bang. Lalu yang kedua, saya ingin menanyakan perihal rekaman keseluruhan yang viral. Di situ kan diperdengarkan bahwasannya semua seolah-olah kejadian itu diungkapkan di situ. Apakah itu bisa menjadi bukti untuk Abang melaporkan ketiga orang ini tentang kejadiannya sepertinya? Oke, yang pertama, kalau mengumumkan DPO, harusnya nggak boleh samar-samar dong. Ya, jadi itu yang kami himbau lagi kepada Polda Jabar. Tolong segera dilakukan, makanya saya bilang tadi penyidikan ulang. Karena apa? Hampir dalam semua tindak pidana yang DPO, apalagi orang Indonesia, dia selalu pulang ke keluarganya, selalu menghubungi keluarganya. Jadi kalau identitasnya tahu, jejak digitalnya gampang didapat. Apalagi 8 tahun. Contoh nih, ini ada contoh nih. Ini tindak pidana kecil-kecilan. Waktu restoran kita, hotman yang ditajur Bogor, manajernya bawa kabur, uang penjualan 2 malam 110 juta. Dia dari pindah-pindah-pindah-pindah, dari hotel ke hotel, saya sudah terlibat judi online. Ketahuannya dari jejak digital. Dia mesan nomor baru dan sebagainya, pakai nick KTP yang lama, sama emailnya. Itu bisa langsung kesambung ke Polres Bogor. Dari situ ketahuannya. Hanya gara-gara memang email dan nicknya dia untuk pesan nomor baru atau tidak. Makanya dari dia bilang tadi, bahwa bagaimana bisa mengumumkan DPO, kalau belum identitasnya. Yang kedua, harusnya kalau memang sudah tahu, keluarganya dipanggil. Agar ketahuan. Jejak digitalnya itu bisa dapat dari keluarganya. Tapi kalau, siapa yang di DPO-kan nggak tahu, ya kan? Ini yang saran kami kepada Polda Jabar, tolong agar BAP yang pertama dulu, di mana waktu si 8 pelaku ini yang sudah narapidana ini mengakui, dikumpulkan semua. Dan juga berapa dulu di BAP ulang, sebagai saksi mereka ini. Ya, itu. Yang kedua apa tadi? Oke. Bukti rekaman, ini bukan bukti, tapi itu hanya sekedar petunjuk. Bukan bukti satu. Ya, hanya sekedar petunjuk, tapi melihat sinkron semuanya, dengan keadaan apa yang dia ceritakan, di dalam kesurupan itu, persis sama kejadian apanya, yang dialami oleh korban, ya itu hanya bukti petunjuk. Ya, nggak bisa dipakai sebagai bukti ansah. Ya. Tapi yang paling utama adalah pengakuan 8 orang itu waktu di BAP bertarung. Yang ketiga, langkahnya adalah, ini langkah pertama ini. Ini sangat efektif. Ini langkah pertama, karena ini pasti akan di seluruh media. Dan juga, pertama, barusan, saya baru 5 minit ikut, sudah langsung dapat informasi, bahwa itu barusan dari penyidik itu. Kita akan kawal terus, kita akan suratin terus, kita adukan terus, sampai akhirnya, orang-orang, Polda melaksanakan tugasnya, secara profesional. Saya, my sister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, VTV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Saksikan program-program Kompas TV